Dinas Kooperasi Usaha Mikro dan Perdagangan belum mendapatkan lampu hijau mengenai kucuran dana tugas pebantuan untuk revitalisasi pasar dari Kementerian Perdagangan RI tahun anggaran 2023. Alasannya, Kabupaten Trenggalek belum menjadi kabupaten yang diprioritaskan untuk mendapatkan TP karena sudah 2 tahun berturut-turut mendapatkannya. Namun, PLT Kepala Diskomindak Trenggalek Saniran meyakini, Pemkap Trenggalek berpeluang mendapatkan dana TP ketika kabupaten atau kota lain tidak lulus tahap verifikasi pertama, sehingga usulan dana TP dari Pemkap Trenggalek masih bisa dipertimbangkan. Sementara itu, Diskomindak memproyeksikan dana TP Kemendak RI untuk pembangunan pasar tunggu tahap 2. Pasar itu dipilih karena lebih potensial bisa mendapatkan dana TP jika dibandingkan dengan pasar Dongko dan Seibo. Saniran menyebut, Kemendak telah memiliki aturan tentang standarisasi pasar. Misal, jika pasar rakyat di Trenggalek jauh di bawah standar, maka pasar itu layak mendapatkan revitalisasi. Oke, untuk revitalisasi pasar di Trenggalek tahun anggaran 2003 kebetulan yang dari ABBD kita belum ada. Kita untuk yang revitalisasi rencananya untuk pasar 1 sudah 2. Cuman kita mengajukan proposal ke Pemimpinan Perjalanan untuk biaya kebunan. Hasil akhir kami koordinasi dengan Pemimpinan Perjalanan pada tanggal 12 Januari kemarin. Kami duduk ke sana kecilan sambil mengambil hasil peralatan UTP, takar rakyat kembang itu. Sementara untuk Trenggalek masih diverifikasi dan kemungkinan untuk belum mendapat prioritas. Karena apa? Menurut Kemendak, banyak sekali Kabupaten Kota yang belum beranggap. Jadi yang beranggap itu, jangan terenggalek kan, sudah berturut-turut secara terus menurut banyak sken terima. Namun tidak untuk kemungkinan untuk apabila nanti verifikasi yang tahap pertama yang diarahkan ke Kabupaten Kota lain itu tidak berisarat, kita akan dipanggil. Dan rencana kami tanggal akhir bulan kembali nanti kita jemukan untuk serah terima pasar ule, kami juga akan berbisa lagi mengupayakan supaya Pemimpinan Perjalanan dapat kegagian untuk diverifikasi yang kedua itu, untuk revertasi pasar ule. Dari Trenggalek, Purna Putra melaporkan. Terima kasih telah menonton!